Intro Kasus penjabulan yang dilakukan oleh Oknum Guru terhadap anak didiknya beberapa waktu lalu kini sudah memasuki tahap 2 yaitu pelimpahan berkat tersangka dan alat bukti dari kepolisian Polres Moro Jambi ke Kejaksaan Negeri Moro Jambi pada kami siang. Barang bukti yang diserahkan ke Kejaksaan dari kepolisian Polres Moro Jambi berupa baju kaos beserta celana milik korban atas nama surya. Seperti yang dikatakan oleh Kasih Pidana Umum Kejari Moro Jambi Bambang Harmoko, berkas tersangka telah dinyatakan lengkap pada tanggal 4 Juli 2018 lalu. Pelaku yang merupakan tenaga pendidik atas nama M. Abbas alias Ribas dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan ditambah sepertiga hukumannya karena tersangka merupakan tenaga pendidik. Kini Ribas terpaksa merasakan dinginnya sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di lapas kelas 2 A. Jambi. Kasus Ribas hari ini tanggal 5 Juli 2018 dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti dari Polres Moro Jambi ke Kejaksaan. Barang bukti yang diserahkan membaju celana dan celana dalam pemilik korban atas nama surya. Berkas dinyatakan lengkap pada tanggal 4 Juli 2018 berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Moro Jambi nomor B-1008-N.5-18-UH-1-07-12 tanggal 4 Juli 2018. Asal yang disangkatkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya karena ini pelaku tenaga pendidik bisa ditambah sepertiga ancamannya. Dari 12 tahun ditambah sepertiga. Dari Jambi, Jeky Santoso, Triberata TV. Salam Triberata.